3, 2, 1, check and cue Halo Sobat Jurnal, kembali lagi saya Bang Al Setia menemani Anda dalam Youtube Channel All The Jurnal Asik gak sih? Asik banget Oke, kali ini nih guys ya banyak yang minta saya untuk mereaction pas kedatangan ayahnya Oh Ebi Bima memberikan doa kepada Ebi Seperti apa sih? Walaupun aku agak terlat untuk mereaction tapi kita gak Telat-telat amat lah ya kita tetap reactionnya dengan sepenuh hati Langsung saja ya kita nonton seperti apa kedatangan ayah tercinta untuk Ebi Bismillahirrahmanirrahim Ebi dengar lagu Dangdut tuh waktu kecil sekitar umur Sekini, kira-kira sekini Bukan, ayah Bukan, masa kecil itu Segini ya, May, segini ya Kalau ini gampang ketendang Kalau segini Umur berapa, ingat gak? Sekitar umur 5 tahunan Siapa yang memperdengarkan itu? Waktu itu mama, kan mama kan sering senandung-senandung nyanyi-nyanyi di rumah gitu Jadi, Ebi dan... Ibunya juga pintar nyanyi guys ya Oke, ini satu fakta terbaru buat kita bahwa ibunya Ebi itu juga pintar nyanyi Dengar lagu Dangdut itu kayak tertarik gitu Jadi suka lagu Dangdut Lagu apa? Lagu Dangdut pertama yang Ebi tahu dan Ebi bisa lagunya apa? Biasanya Ebi suka nyanyi lagu Menari di atas luka bareng papa Oh, kecil-kecil sudah menari di atas luka ya Jadi, Ebi, papa mama kamu bisa nyanyi Kekeluarga Kekeluarga Oke Bapak mamanya bisa nyanyi, fakta baru nih Terus fakta barunya, Ebi lagu Dangdut pertama kali dia dengar tuh Menari di atas luka Kalau ditanya ke Bang Al Bang Al, lagu Dangdut pertama kali kamu dengar lagu apa Bang? Dulu waktu kecil tuh Mama suka dengar lagu Kasih Dahan ya Tapi memang sempat, Mama pernah sempat beli kaset, tap gitu ya Dan yang saya dengar dulu tuh lagu Setangkai bunga padi Kau selipkan di rambutku Aku tak pantau memandang Tatapan bola matamu Pesta Panen Nah, itu lagu yang pertama kali saya dengar dari Kalau nggak salah Rita Sugiarto gitu ya Terus beberapa, ya kan album Rita Sugiarto banyak ya Termasuk oleh-oleh Aku tidak minta oleh-oleh Itu pertama yang saya dengar ya Lanjut Jadi kamu emang berapa bersaudara? Ebi empat bersaudara Lima? Empat Empat kamu nomor? Ah, itu dia tuh fotonya tuh Coba itu siapa aja itu? Coba dari kiri Coba yang kecil ya Ebi ya Bapak Itu ada abang 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 nomor satu Yang kedua Namanya siapa? Abang Ewa Abang Ewa Selanjutnya Itu yang kedua K.E.C. Esi? Ya K.E.C. Kemudian Itu Mama yang ketiga Mama Kemudian kamu Terus Bapak Ya Terus kakak yang pertama Kak Ewi Semuanya tinggal satu rumah? Enggak Kalau abang yang kedua Abang Ewa itu Sekarang lagi Kerja Kerja Kapal pelayaran Kapal pelayaran Ikan Darang pulang ya Makanya fotonya ditempel disitu Ya Oke Oh itu ditempel Aku gak nyata Biasanya kalau nyanyi sama Bapak Dimana Biasanya Di rumah Atau sambil Panggung ke panggung Aku dari panggung ke panggung Manggung ya Kalau gak salah tadi disebutnya Berarti ada bakat lah Memang dia ya Dari orang tua Dulu apa emang kerjanya? Dulu pernah jadi Apa sih namanya? Tukang Ngebenerin elektronik gitu Oke Terus sekarang tidak bekerja lagi Karena Karena dulu tuh Kesetrum listrik Dinalilahi Ya Allah Sebentar-sebetar Lagi ngerjain apa? Lagi ngerjain Rumah saudaranya Papa Terus? Di sekitar Eh Kayak tingkat dua Oke Pas lagi ngebenerin Di sampingnya tuh Kan dipegang kabelnya Tiba-tiba kesetrum gitu Terus Tegangan tinggi? Iya Kayak kabel tiga cabang gitu Terus Apa yang terjadi? Langsung Enggak sadarkan diri gitu Tergantung Tapi masih selamat Alhamdulillah Terus apa yang terganggu Dengan organnya? Sekarang tangan Tangan kanannya Udah Kayak kaku gitu Tapi masih bisa Buat Ngerakin Tapi gak bisa genggamu Maaf Berarti Lumpuh Setengah badan gitu? Iya Kanan? Semuanya Bukan setengah badan Semua lumpuh Iya Yang aja bisa digerakkan Yang aja bisa digerakkan Hanya kepala saja gitu? Enggak Kepala juga enggak? Langsung kayak Semuanya udah Kaku Ya ampun Sembuh berapa lama itu Dari kaku Semua itu? Sampai sekarang masih Seperti itu Atau udah sembuh? Alhamdulillah Udah Kayak yang dipoto Oh ini foto Setelah kondisi Iya Sekitar Sepuluh tahunan Ya Allah Cukup lama berarti Itu kerja keras Bapak kamu Untuk menghidupi keluarga Oke Alhamdulillah Nah kalau Sekarang berarti Yang cari Mata pencarian Jadi siapa Kalau Bapak Yang Bapak kerja Abang yang kedua Dan Ebi Alhamdulillah Kalau Ebi Kalau Buat biaya Kehidupan sehari-hari Buat makan Eh sekarang kan Di pendukung Bima Banyak ya Katanya di Bima Sampai juga Sudah dilatihkan Nonton bareng Wow Kalau nonton bareng Pasti Kamu panggil Papa Ayah atau Papa 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 Oh Pasti Papa Bapaknya enggak hadir Di studio guys Pasti lagi Nonton bareng Di sana Pasti Laginya dihadirkan Nonton bareng Nonton bareng Nyanyi lagu Kesukaan Papa Dikit boleh enggak Boleh Tukannya lagu apa Lagu Menari di atas luka Menari di atas luka Oh Ebi nyanyi Buat ayah dong Menari di atas luka Ini lagu pertama Yang pernah dia dengarkan Lagu dangdut pertama Yang selalu disenandungan Oleh ibunya nih Kita dengarkan Suara Ebi Menari di atas luka Ini bahas-bahas Soal ayah Lesti udah mulai nangis Jangan bahas soal Ayo kata les Dia pasti mewek Kenapa ini Bentar ya guys Ada Jadi masalah Kenapa Menari Oh Nanda dasar Di atas luka Aku Liru Di saat aku Membutuhkan Cintamu Wish Nanda rendahnya guys Nanda rendahnya Di saat aku Membutuhkan Masih rendah lagi Kau menari Nari Sehatan diriku Bagai sampah Yang berbau Oh Ada bapaknya Bapaknya Belum enggak Belum enggak Belum enggak Belum enggak guys Padahal ada suara Bapaknya gitu Belum enggak dia belum enggak guys belum enggak guys belum enggak disuruh tunjuk sana tunjuk sana dia nunjuk juga dong nunjuk juga lihat nih dia belum enggak guys nih karena hilang tunjuk tuh tunjuk sana tunjuk sana tuh tapi dia enggak punya dia malah nunjuk juga ada siapa itu kaget hidup apa kamu Masya Allah Ebi tidak tahu kalau papanya sudah menunggu di sana di tadi kamu merasa salah lihat ya kayak ada apa-apa gitu ini kejutan manis untuk Ebi tadi Ebi bernyanyi selangkah demi selangkah melihat karya penonton tiba-tiba matanya terbelaklak ada papa tercinta di sana iya oke Ebi apa yang halo bapak Ebi ini tadi enggak nyangka kalau ternyata ada papa disitu enggak nyangka banget awal kamu nyangkanya dia lihat kesana 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 mata kamu terbelalak bahagia 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 banget Hai Ebi hebat Pak Bapak lihatnya tadi ya sempat lihat pernah nyangka enggak Ebi bisa bernyanyi di tengah panggung ini Pak sebuah impian tentunya karena dulu senang sekali nonton tentang Dut Akademi nonton lidah dan Alhamdulillah teraplikasikan ke Ebi ini jadi saya senang sama komentar para dewan juri memberikan masukan terhadap peserta jadi secara kebodohan kemampuan saya saya aplikasikan ke Ebi ini Alhamdulillah hasilnya seperti ini hari ini Ebi cerita sebetulnya kondisi kesehatannya kurang fit tapi semangatnya luar biasa Alhamdulillah luar biasa memang kemarin sempat dengar sih suaranya itu agak mungkin ini karena semangatnya bapak memberikan contoh enggak pernah menyerah enggak pernah putus asa gitu Pak ya jadi Ebi nya seperti itu iya cuman suatu perasaan terharu tadi sempat lihat bahwa Ebi bisa memberikan sebuah jadi guys saya itu orangnya terlalu sensitif kalau bahas seolah orang tua ya saya punya bapak saya punya bapak angkat juga tapi dua-duanya udah meninggal udah pergi bapak angkat saya meninggal di tahun 2016 dan juga bapak kandung saya meninggal di tahun 2017 jadi beda beda setahun tuh langsung sama-sama pergi makanya kalau lihat soal bahas soal ayah bapak datang seperti itu ngampir anaknya kayak saya juga itu berharap itu kayak mimpi aja ditinggalkan sama orang tua gitu berharap bapak tuh bisa bisa ketemu lagi gitu loh perform yang maksimal dengan kondisi seperti ini bisa memberikan penampilan yang bagus sehingga tidak mengecewakan orang-orang yang Alhamdulillah iya pendukungnya banyak bapak takut mengecewakan Alhamdulillah tapi bersyukurlah buat kalian yang masih punya bapak gitu ya masih ada yang bisa support kalian yang masih ada yang bisa buat kalian mendoakan kalian dan sebagainya bahagia kan sebelum tampilkan sempat PC dulu sama kakak dirumah kebetulan Ebi enggak ngebahas papa gitu enggak biasanya kan kalau keren banget sini Ebi atau teleponan kan pas kecil udah bisa membanggankan bapaknya papa dimana gitu tadi enggak enggak dengan kondisi bapak yang sekarang jadi tiba-tiba papa ada disini itu enggak nanya kalau nanya kakak kamu terpaksa berbohong bapaknya nangis tuh bapaknya pasti bangga 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 melihat Ebi tentunya bangga katakan ke Ebi papa, mama kakak-kakak, abang-abang bahkan semua yang sayang sama Ebi pasti bangga kan Ebi jadi abang jangan pikirkan juara berikan penampilan yang terbaik buat mereka bangga akan Ebi aduh jadi belo juara itu urusan Tuhan urusan Allah aduh Bapak terima kasih bapak sudah percaya dengan Indosiar sudah percaya dengan kami juri yang ada disini dipercaya untuk mendidik anak-anak disini termasuk anak bapak salah satunya Ebi jadi mohon maaf juga kalau kita punya cara mendidik dengan cara kita masing-masing tapi insya Allah tujuan kita semuanya demi kemajuan anak-anak kita Alhamdulillah Alhamdulillah jadi yang seharusnya diberikan pemahaman ya seperti itu wajar mae terima kasih pak Dewi kenapa nangis dari tadi kenapa ingat bapak ya aku ingat papi waktu itu pakai baju merah pas ulang tahun aku datang kesini datang kesini makanya aku langsung tadi nangis aku ngeliat Ebi juga lagi cium papi cium bapak bapak kakinya itu saya flashback aja begitu begitu pun Lesti kenapa Ebi jangan pernah putus minta doa sama bapak sama ibu dulu aku juga yang nemenin di bangku penonton setiap kali penampilanku sini selalu ada bapak yang nemenin dan ikut mendoakan jadi sukses terus buat Ebi mudah-mudahan Ebi bisa jadi penyanyi yang hebat Amin 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 Ebi sudah berusaha bapak sudah berdoa mersetui Ebi pendukungnya juga harus terus berusaha untuk menjadikan Ebi juara ya oke ya bapak dampingi Ebi boleh benar tadi Ebi juga sempat cerita kan apa bapak pernah tersengat listrik gitu ya mungkin agak geser yuk kenapa kenapa ini takut gardunya kebakar ya jing kalau gue emang gardu lu yang gue setrum pertama jing lu kuat tu oke ya seperti itulah gak bisa berkata-kata apalagi terima kasih banyak sudah menonton reaksi Bang Hal dan ya jadi sedih yaudah terima kasih banyak semuanya teman-teman saya Bang Hal pamit see you next video eh tetap dukung Ebi bye bye bye-bye bye-bye Terima kasih.